Halo semua, kali ini saya mau sharing tentang persalinan normal tepatnya tips melahirkan normal biar lebih cepat dan nyaman ketika membicarakan proses persalinan normal semua ibu berharap agar dapat melaluinya dengan cepat dan tidak terlalu menyakitkan beberapa ibu memang cukup beruntung bisa melalui proses melahirkan cepat sehingga tidak perlu berlama-lama di rumah sakit menunggu bukaan lengkap dari hasil konsultasi saya bersama beberapa orang dokter dan bidan dan juga dari pengalaman saya pribadi yang sudah melahirkan 4 orang anak dengan cara proses persalinan normal semuanya ada satu hal yang saya tangkap dan garis bawahi bahwa faktor terpenting dalam proses persalinan normal adalah bunda-bunda yang sedang menjalani atau mempersiapkan proses kelahiran normal harus menjaga kondisi tubuh tetap bugar dan sehat karena kebugaran meningkatkan daya tahan tubuh jika tubuh anda cenderung lebih toleransi terhadap proses persalinan anda cenderung tidak memerlukan intervensi medis nah untuk lengkapnya yuk kita simak penjelasan dari pakarnya langsung yang sudah berpengalaman bertahun-tahun menangani proses persalinan yaitu penjelasan dari bidan Lina Marlina yang kebetulan sahabat saya yuk kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya bidan Lina Marlina saya disini akan memberikan tips-tips kepada semua ibu dan juga calon ibu tentang cara mengurangi rasa sakit pada saat menghadapi persalinan secara normal sebagian besar ibu atau calon ibu berkesan bahwa persalinan normal itu sangat sakit memang ini terjadi karena adanya kontraksi dari otot-otot rahim yang akan membuka jalan lahir yang akan dilalui oleh bayi namun perasaan sakit ini berbeda-beda dari satu orang ke orang lain atau dari persalinan anak ke satu, anak ke dua, dan seterusnya ada beberapa tips yang bisa mengurangi rasa sakit ini yang pertama ibu harus tetap tenang karena jika ibu tidak tenang maka respon tubuh akan semakin meningkat dan perasaan sakit itu akan terasa sangat sakit atau bertambah sakit yang kedua lakukan relaksasi yaitu dengan cara mengatur nafas coba ibu tarik nafas dari hidung kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan dan juga teratur itu akan membantu sekali untuk mengurangi rasa sakit yang ketiga, mintalah kepada suami atau keluarga atau siapapun yang mendampingi anda saat persalinan untuk memijat pinggang atau punggung anda karena hal ini dapat membuat tubuh anda mengeluarkan hormon endorfin dimana hormon endorfin ini bisa membuat anda lebih bahagia dan bisa mengurangi rasa sakit yang keempat melakukan afirmasi positif yaitu dimana tanamkan di dalam pikiran kita bahwa persalinan ini adalah persalinan yang nyaman akan lancar, akan selamat di tempat yang ibu sekarang tempat bersalin jadi tanamkan di dalam pikiran kita bahwa persalinan ini adalah persalinan yang sangat lancar gitu kemudian tanamkan di dalam diri kita rasa bersyukur bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk menjadi seorang ibu yang kelima, jika ibu memang masih kuat atau misalkan pembukaannya masih kecil ibu bisa melakukan aktivitas fisik semangku ibu misalkan berjalan-jalan atau duduk di atas jimbol berjalan-jalan atau duduk di atas jimbol ini selain mengurangi rasa sakit, juga bisa mempercepat proses persalinan yang keenam, pilihlah pendamping persalinan yang memang ibu percaya dan membuat ibu nyaman hal ini sangat berpengaruh pada proses persalinan agar selama persalinan ibu merasa nyaman dan pada saat mengambil keputusan akan mendapatkan keputusan yang terbaik yang ketujuh, ikuti instruksi penolong persalinan karena dengan mengikuti instruksi penolong persalinan ini akan mengurangi bahaya ibu kelelahan atau persalinan lama dan ibu akan tahu kapan ibu harus relaksasi atau kapan ibu harus mengejan sehingga pada proses persalinan akan lebih efektif yang kedelapan, pada saat akan mengejan aturlah posisi yang senyaman mungkin menurut ibu posisi yang nyaman menurut ibu atau posisi yang terbaik menurut ibu ini akan memperlancar proses persalinan dan akan mengalihkan rasa sakit nah ibu demikian tips-tips dari saya untuk mengurangi rasa sakit pada saat kita menghadapi persalinan semoga bermanfaat dan persalinan ibu bisa lancar dan kelahirannya sehat dan sejahtera oh iya ibu semua jangan lupa untuk membaca selalu buku KIA karena di dalam buku KIA ini banyak terdapat informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kita jika memang pada saat membaca ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti tanyakanlah ke bidan atau kepada tenaga kesehatan pada saat ibu memeriksakan kehamilan ibu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman demikianlah sharing dari saya terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih i'll see you on my next video daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati